Kegiatan deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami di beberapa tempat di kota Surabaya Jawa Timur dibubarkan oleh aparat kepolisian dari Polda Jatim. Hal itu lantaran pihak penyelenggara disebut terlambat mengajukan izin kegiatan kepada polisi sesuai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik dalam pasal 5 dan pasal 6, yakni kegiatan harus memiliki pemberitahuan yang sifatnya izin dari polisi. Selain itu, ratusan orang dari berbagai elemen juga memblokade Gedung Juang 45 dan menghadang mantan Jenderal TNI dan sembari meneriaki Gatot Nurmantio. Silahkan! 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 Harusnya bangsa lagi bang! Terhadap negara Republik Indonesia! Hei! Siapa yang dikacar? Tangkap! Siapa yang dikacar? Tangkap! Perusahaan di sana! Lihat! Tahu! Tangkap! Chikap! 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 Chikap!